Pemirsa Polres Ponorogo mendalami dugaan rekayasa surat kematian Santri AM yang dikeluarkan rumah sakit Gontor dengan memeriksa sejumlah teenage atau tenaga kesehatan setempat. Upaya untuk mengungkap kasus dugaan kekerasan yang terjadi di Pondok Modern Darussalam Gontor oleh pihak kepolisian masih terus berlanjut. Setelah menetapkan dua santri senior sebagai tersangka, polisi kini mulai mengusut dugaan rekayasa surat kematian yang dikeluarkan pihak rumah sakit Gontor. Menurut Kapolres AKBP Catur Cahyono Wibowo, semua yang terkait dengan surat tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Namun demikian pihaknya belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut lantaran masih fokus menyelesaikan kasus dugaan kekerasan itu. Sementara itu, jurubicara pihak Gontor dalam perkara ini menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian. Pihak Gontor mendukung upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Untuk proses pemeriksaan untuk satreskrim khususnya di sini, tim sus sudah melakukan pemeriksaan dan sedang berproses. Tetapi kemarin kita sampai saat ini kita fokus menyelesaikan kasus utama berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan sampai meninggal dunia. Dan untuk perkara yang lain atau tiga pidana yang lain akan kita proses dan memang sedang dalam berproses. Itu pun juga sudah kita serahkan dalam ranah kepolisian sebatas bukti-bukti yang kemudian tingkat pelaksana dan pelaksanaan ya. Jadi kalau pondok tidak salah itu karena sudah mempunyai baku dan usianya 96 tahun itu membuktikan. Usia yang 96 tahun itu membuktikan bahasanya pondok tidak pernah terjadi seperti ini. Kalau terjadi ya kita setuju dengan pernyataan alumni kita yang menyatakan.